Bak membenarkan mau dihabisi, Shirley Choanda sebut kapal meledak bukan terbakar. Pengakuan Shirley Choanda sebut kapal bukan terbakar tapi meledak, sempat ada dua orang mencurigakan. Misteri penyebab kapal speedboat terbakar sebabkan Benny Laos calon gubernur, Cagup, Maluku Utara tewas belum diketahui. Namun kini muncul dugaan sabotase yang menyebabkan terjadi kebakaran di kapal tersebut. Setelah dua orang dicurigai sempat duduk dekat mesin sebelum speedboat Benny Laos meledak. Dua orang tersebut juga mengenakan masker saat naik ke speedboat Benny Laos. Melansir dari tribunewsbogor.com, Jumat, 18 Oktober 2024, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Shirley Choanda menyeptu jika speedboat meledak bukan terbakar. Saya tidak tahu tepatnya apa yang terjadi. Saya di kamar tiba-tiba ada ledakan. Saya terlempar keluar, yuk kata Shirley Choanda. Ia menekankan hingga kini tidak menyalahkan pihak manapun dalam tragedi maut yang merenggut nyawa Benny Laos. Saya tidak menyalahkan masyarakat taliabu, yuk kata Shirley Choanda. Adik Shirley Choanda, Robert, juga menekankan pihak keluarga tidak mencurigai siapapun. Mereka menyerahkan masalah dua orang misterius di speedboat Benny Laos kepada polisi. Keluarga tidak mau berpikir terlalu jauh. Tak berselang lama, keduanya turun dari speedboat Benny Laos ke Dermaga. Pengacara Benny Laos, Hendra Karyanga menekankan dua orang tersebut patut dicurigai.